Hai waduh dimananya eh dimana itu dimana penyaknya ya Ayo kunci Cina Aduh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pandan wangi dimanapun berada gimana kabarnya mudah-mudahan sahabat pandan wangi sehat dimudahkan rizkinya dijauhkan dari marabahnya dan dimudahkan dengan segala urusannya sahabat Nah sahabat Alhamdulillah kali ini saya bisa aprak-aprakan lagi ya di perkampungan yang ada di Bojong Menteng ini sahabat dan dimana kampung Bojong Menteng ini sangat jauh sekali ya dengan pusat kota Cikalongkulon ya sahabat Nah sahabat saya ada bocoran ya dari warga sekitar bahwa di kampung ini ada satu rumah yang sangat terpencil sekali ya sahabat yang berada di tengah-tengah gunung ya dan rumahnya dikelilingi sama kuburan-kuburan gitu sahabat ya yuk gimana keseruannya kita lihat rumah terpencil yang ada di kampung Bojong Menteng ini sahabat nah sahabat seperti sahabat lihat ya ini akses jalannya untuk ke rumah kalau nggak salah namanya rumah bapak mendang gitu ya kalau nggak salah aja nah seperti ini sahabat masih eh apa namanya jalannya masih tanah ya dan bisa sahabat lihat di kiri saya tanaman kacang panjang ya kita akan ke sini sahabat dan rumahnya ada di atas ya ini jalannya cukup menanjak juga sahabat ke atasnya nah sahabat ini ya jalan ke pandang ya cukup curam juga dan saya sekarang sudah berada di atasnya sahabat dan ini Masya Allah pohon manggis sangat tinggi sekali eh dan ya sahabat lihat ini di dalamnya ada rumah tapi nggak tahu rumah nggak tahu saung ya sahabatnya kita langsung ke rumahnya dan di sini anginnya sangat kencang sekali ya sahabat dan mungkin sekarang sudah musimnya angin sama hujan ya apalagi ini saya berada di tengah-tengah gunung juga sahabat ke pinggir-pinggirnya ditenam jagung nah itu rumahnya sahabat sudah kelihatan ya dan memang berada rumahnya pas satu-satunya di atas bukit sahabat lihat bisa sahabat lihat ya kanan kiri saya ke bawah semua ya dan konon ini katanya kata warga sini ini rumahnya deket pemakaman umum juga sahabat nah itu motor saya ya ini benar sahabat tuh ini rumah satu-satunya Masya Allah tapi itu separohnya sudah permanen rumahnya sahabat ya ini ada saung juga di sini ya sahabat ini ada saung juga di sini ya sahabat hai 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 assalamualaikum eh kamar-kamar Muta Raya teman hehehe kereta untuk untuk zamana kaget ratu oh tajam dongkap oh hehehe air masa para lapisannya di Paliwetet itu kapunggormante hehehe 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 masih karena ianya rawsun nah ini sahabat rumah pandangnya rumah satu-satunya yang ada di bukit ini dan sangat disayangkannya beliaunya lagi gak ada ya sahabatnya lagi keluar masya Allah kita lihat ya oh cuman ada anaknya tuh sahabat ya pandangnya gak ada ya si dedenya ya dia menuju naun maya naun aduh bapak kemana liang poslami tuh sahabatnya seperti ini ya rumahnya baru apa memang sudah permanen dan cuman cuman dalamnya belum 100% beres ya atasnya ya atasnya ya golong-golong bisa dibayangin sahabat kalau malam pasti aduh anginnya masuk ya dan sambil nunggu pandangnya datang ya kita keling-keling dulu sahabat sambil melihat-lihat lokasi yang ada di kampung bojong menteng ini sahabat ini di depan rumahnya sahabat dan ternyata pantang juga menyukai bunga-bunga nah sambil nunggu ya pandangnya datang kita akan keling-keling dulu kesini ya sahabat ya disini tanamannya sangat subur sekali sahabat nah yang perlu diketahui ya sahabat ya di itu di belakang singkong ini kebun singkong ini itu kuburan semua ya sahabat dan bisa sahabat lihat ini rumah satu-satunya disini sahabat kita akan ke bawah dan jalannya masih begini sahabat ini kalau musim hujan seperti sekarang ya ini licin sahabat soalnya ini masih tanah ini kebawahnya oh itu ternyata di bawahnya itu ini mungkin WC-nya ya sahabat assalamualaikum panu junaun hahaha namanya anda cukup kurelingan ini namang aduh naun apa nyemprot iya penuhnya kebun oh oh nyala oh jagung mohon sanggah dimana Pak itu paling dia oh diluhur oh abete kita ke pandang lebih ayah iya tadi pandang mohon ayah mohon ambangan setekadinya mohon oh tapi kanya jagung Pak inton ini jagung ada sukante terus dipanen kita jagung maka mari mohon ayam no k2 pengintanya pelakaan k2 oh iya hari diri seternama lakna ono ayah bapak punten oh cabai penentennya maka bapak dilajang aduh punten yang wakil tapi ngejol dingal dingal ya saya seperti pandang kena sahabat disini penghasilannya rata-rata dari jagung sama cabai ya masya Allah ini tanahnya sangat subur sekali ya sahabat nanti di canak atau apa kengkir oh mohon 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 nah itu barusan si bapak mau mupuk ya mupuk kebun jagungnya katanya mau disebrot supaya tidak ada hama ya sahabat jalannya kayak gini sahabat eh dan kebunnya katanya di atas sahabat uh masya Allah oh ini enggak kebun karet ya sahabat ya dan kita akan kembali lagi ke rumahnya bapak endang ya nah seperti inilah ya sahabat rumahnya bapak endang jalannya sangat parala sekali dan aduh takut ada apa gitu ya aduh aduh masyik muro itu semuanya ya nah ini anaknya pandang ya ini anaknya pandang satu-satunya ya dan istrinya wajib di dapur ya sahabat seperti sahabat lihat tuh Masya Allah ini rumahnya kayaknya nih ya sahabatnya ya hidup berdua bertiga ya sama anaknya Hai pungisok ageng angin menyatanya Oh sahabat tuh sengit naon di teteh meniket ke ahli wirgi Aduh coba yang nengal nyetanya cekedap loh Masya Allah tuh sahabat aduh meningkat ke Oh pahingan masak selalu hujan angin kiala menunggui keraos dengan berdua tapi maden itu warna-wari selamanya tanya lah ini hijabah walaupun ayat nama-nama kita Lengkaya ngurang airnya lemah airnya angin mu angin hujan Oke dan tonton gitu abis makamu jadi itu mau kau genci apisan abis tengah-tengah penuh nyanggung bertanya Hai semuanya Hai senyata ringgiam mulai pulak penelaminya mengalami merenya segera Oh Ternyata daya nama Oh Yohan atau nomi jenata Ayan mulungan asur bisa dibalikin ayo nama ini sengih tuh waduh dimananya eh dimana itu gimana penyakya ayo kunci Cena Aduh keko Abri konti mau orang di toelan orang di toelan lah oke Oh ayo nonton murahnya datu sius olah didinya merenya ada nabungi udah mau naon seri kita muda manenaget asian keurang Hai ayat tak justru air menungkitu mah di baru runo kita nama Hai buah tetepan halus air nama menghanyi nukitu teh bisa suka nengajodoh hahaha 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 nyata daya lima ngaduh-ngaduh sena tersepatu Oh dia tadi pancuran Eta Oh nomornya Abdi kadinya ada Ayano Ibak nih luka pemegat tetap ketika saat mataku ini kaluhur mereka Marana Hei Aduh orang ayo nih alemangu cenak ampun emang naringalkan yu eh warung manggung geningan Hai ini enak-enak sih sih Hai masak batu jatuhnya enaknya pandangnya lagi nggak ada sahabat lagi ke kebun ya nanti kita tunggu sebentar ya dan saya penasaran mau ngobrol-ngobrol juga dengan beliau ya sahabat seperti apakah eh apa rumah ini ya di waktu malam dan katanya tadi kata anaknya si teteh mamahnya suka sering eh apa namanya kedatangan kuntilanak katanya sahabat tuh di situ ya di pancurannya yang tadi Terima kasih Terima kasih